Pemirsa inilah headlanyus pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mantan Hakim MK, Idewa Gede Palguna menyebut, Hakim MK harus memiliki independensi dan tidak boleh bertemengaruh dengan tekanan publik. Palguna menambahkan Hakim MK harus tunduk kepada hukum acara agar tidak terjebak menjadi pembuat sekaligus pelaksana undang-undang. Pak Palguna pada saat pemeriksaan permohonan dari pelapor di MKMK, Ketua MKMK menyebutkan permohonan pelapor untuk membatalkan putusan MK masuk akal apabila ditopang oleh pendapat logis dan rasional serta diterima akal sehat. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pendapat dari Ketua MKMK ini? Ya, tentu saja pendapat demikian itu dapat diterima apabila dilandasi oleh penalaran hukum yang benar dan sesuai dengan konteks hukum positif yang berlaku. Begini Fitri, kita itu tidak boleh atau Hakim khususnya menurut saya dan laksanakan mati-matian selama saya mencoba selama saya menjalani profesi sebagai Hakim Konstitusi Hakim itu tidak boleh menurut saya dua hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, dia adalah mengabdi kepada popularitas. yang kedua, dia tunduk pada tekanan publik tanpa diikuti oleh penalaran hukum yang benar dalam merumuskan pertimbangan hukumnya untuk tiba pada amar sebagaimana tertuang dalam putusan. Pertanyaan sekarang dikaitkan dengan konteks yang Fitri tanyakan tadi kepada saya. Apakah itu memungkinkan? Kalau memang ditemukan dasar penalarannya, ya mengapa tidak? Tapi, sebagaimana saya katakan tadi, saya tidak menemukan dasar penalaran untuk tiba pada kesimpulan demikian. Sampai dengan saat ini. Saya tidak tahu. Kan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi belum diucapkan. Saya tidak tahu apakah besok adakah penalaran itu misalnya yang dapat ditemukan dan kemudian berterima sebagai bagian dari sebagai apa namanya konstruksi legal reasoning yang universal diakui dalam penalaran hukum saya belum tahu. Dan tentu saja itu harus diuji post-faktum besok setelah Majelis Kehormatan menyatakan pendiriannya. Sekali hakim itu melanggar hukum acara dan itu sama maknanya dengan pelanggaran kode etik juga. Bahkan lebih berat. Bahkan lebih berat. Itulah gunanya membuat hukum acara karena apa namanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu penjaganya adalah hukum acara. Itulah makanya dikatakan ada free state in the bond and hate. Kemerdekaan dalam keterikatan. Apa yang kekuasaan kehakiman itu merdeka tetapi dia terikat. Apa yang mengikat? Salah satunya dan yang terpenting adalah hukum acara. Nah kalau ini dilanggar ya kita tidak tahu. Seperti kata yang dikatakan oleh John Locke ketika kekuasaan kehakiman tidak dijaga oleh aturan dalam bentuk hukum acara yang mengikat mereka maka hakim pada akhirnya akan menjadi pembuat dan sekaligus pelaksana undang-undang maka dia akan lebih kejam dari kekuasaan yang harus Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!